Intro Memasuki tahun politik jelang pemilu 2024 mendatang, sejumlah persiapan tengah dilakukan pemerintah untuk mensukseskan Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Salah satunya yakni tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara hak pilihnya. Suara pemilih pemula menjadi salah satu elemen terpenting dalam partisipasi pemilu, dimana sebagian besar hak suara pemula berasal dari kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas sederajat. Melihat hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara masif telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran di bawahnya, termasuk para kepala sekolah tingkat menengah atas sederajat untuk memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi yang menjadi pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Sosialisasi diberikan dimulai dari pemahaman akan pemilu serta pentingnya berkontribusi memberikan hak suaranya. Dengan harapan para siswa-siswi yang memiliki hak suara, dalam pemilu mendatang dapat berkontribusi memberikan hak pilihnya karena suara mereka lah yang nantinya akan menentukan calon pemimpin negara ini serta arah menentukan masa depan bangsa. Langkah putusan nanti itu juga bisa mengedepankan dunia pendidikan. Nah ini juga sehingga siswa-siswi kita kami sangat mengharapkan tidak ada yang istilahnya apa ya, golput gitu ya, tapi mereka terus memberikan kontribusinya. walaupun mungkin disitu mereka bisa berpikiran ya, bisa berpikiran bahwa seolah-olah suaranya tidak signifikan misalnya. Seolah-olah karena kan hanya satu gitu. Padahal semua juga memiliki kesempatan yang sama karena suaranya itu hanya satu gitu. Sehingga ini menjadi signifikan ketika itu hitungannya menjadi banyak. Nah itu juga pemahaman-pemahaman itu juga kita sampaikan kepada mereka. Kalau itu kita komunikasikan melalui sekolah-sekolah dunia kan. Jadi tentang memilih siapa, memilih partainya, apa dan lain sebagainya, itu adalah hak dari masing setiap siswa. Tetapi kita sangat menghimbau kepada mereka untuk tetap memilih menentukan pilihan sesuai dengan hati murahnya. Nah jadi disini pendidikan politiknya menjadi penting sebetulnya. Nah itu memberikan pemahaman-pemahaman yang kian. Nah selanjutnya kami juga menyampaikan melalui kepala sekolah, melalui guru-guru, bahwa mereka tetap mengedepankan netralitas. Jadi jangan sampai mendorong mengiring ke salah satu yang bakal calon dan lain sebagainya. Jadi kita meminta kepada kepala sekolah, guru, itu tetap dalam posisi yang netral. dia berdiri tenang gitu ya. Tidak mengiring kepada salah satu. Itu ilmuwan tertulis tidak Pak? Tidak ada tertulis? Tidak ada tertulis untuk membawa kepala sekolah dinas, guru-guru sejauh barat. Jadi saat ini kami komunikasikan secara bersingkat ini. Jadi misalnya melalui kepala sekolah dinas, kemudian melalui kepala sekolah, kemudian dari guru-guru. Di beberapa wilayah saya langsung menyampaikan. Jadi selain kepala sekolah dinasnya, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolahnya, nah itu juga beberapa wilayah saya juga menyampaikan langsung kepada guru-guru. Nah, nanti insya Allah kita tindak lanjut melalui secara tertulisnya, kalau sudah semakin mendekat gitu ya. Karena supaya jangan lupa gitu. Nah sekarang nanti kita siapkan dulu, nanti kita buatkan secara tertulis. Instruksi sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula pun telah dilakukan sejumlah sekolah tingkat menengah atas sederajat, seperti halnya yang dilakukan sekolah menengah atas negeri 16 Bandung. Terima kasih telah menonton! Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung mengaku pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada para siswa-siswi calon pemilih pemula. Tak hanya sosialisasi, bahkan pihak sekolah pun mengajak para siswa-siswi yang sudah mempunyai hak pilih agar memanfaatkan suaranya dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah kondisinya aman, tenteran, tidak ada riak-riak, tidak ada kecelak-kecelak yang menimbulkan masalah terkait dengan perbedaan-perbedaan pilihan maupun perbedaan pendapat. Nah dari proses pembelajaran pun guru-guru sudah menyampaikan hal tersebut melalui materi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Dan Alhamdulillah kita tidak ada masalah ke hal tersebut. Pemilu kali ini mungkin harus dimanfaatkan justru oleh mereka untuk berperan serta memilih calon pemimpin yang betul-betul menghimpinkan bagi mereka. Karena ini menentukan masa depan mereka juga. Nah ke depan mereka akan merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan atau dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa ini. Proses demokrasi ini dilaksanakan sudah berjalan sekian tahun dimulai dari bagaimana pemilihan kepoasis. Dengan SOP-SOP yang sudah diterapkan di sini dengan penyaringan kandidat, kemudian juga nanti ada kampanye dari mereka dan juga pemilihan calon mereka yang terbaik. Nah ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi sudah dimulai dari sana. Senada dengan sekolah menengah atas Negeri 16 Bandung, SMA Negeri 20 Bandung pun mengaku sudah mulai melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula yang didominasi oleh kelas 12. Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan praktek kecil jalannya pemilu sudah mulai diterapkan dan ditanamkan kepada para siswa melalui percontohan pemilihan ketua OSIS, di mana pemilihan ketua OSIS tersebut merupakan miniatur kecil prosesi pemilu sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! 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 Sesuai dengan perundang-undangan tentang ASN, di mana di dalamnya mengatur bahwasannya ASN dilarang untuk terlibat politik praktis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ASN di lingkungan dinas pendidikan terus gencar diberikan sosialisasi Tak hanya melalui kepala cabang dinas Para kepala sekolah bahkan kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat pun Kerap turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan para guru ASN agar tidak terlibat politik praktis Nah kalau itu sudah masuk ke ranah ketentuan sebagai ASN Jadi di ketentuan disiplin ASN itu sudah dinyatakan Kalau misalnya dia terlibat politik praktis Dia ikut menjadi bagian tertentu dari pantai atau apapun Nah kalau itu sudah masuk ke ketentuan hukuman disiplin Nah hari ini kami mengkomunikasikan itu Agar mereka tetap netral dan kalau ternyata ditemukan ketidak netralan Maka yang akan masuk adalah ranah proses ketentuan disiplinnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pihak sekolah pun mengaku Terima kasih 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 Terima kasih. Saya menyampaikan silakan mungkin beberapa ibu atau guru-guru serta staff karyawan lainnya untuk melakukan atau melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasinya yang tentu pasti semuanya memilih presiden yang memang punya visi-visi ke depan untuk Indonesia lebih maju, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa itu mungkin yang lebih kita utamakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.